hai 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 oke guys saya berada di kebupaten kota tegal nah ini adalah gerbang menuju ke kota tegal ya guys nah ini sekarang saya sudah berada di kota tegal nah biasa lah ya cari angin malam sambil nge-vlog ya sambil kita melihat situasi dari Oke kota tegal malam hari ya Hai Oke guys masih bisa ya Nah ini berada di rumah sakit kardina guys ini sebelah kiri saya itu rumah sakit kardina ya Oke kita lurus terus mau melihat bagaimana sih kondisi suasana malam hari di kota kota tegal itu sendiri ya karena saya sudah lama sendiri ya sudah lama enggak pernah bikin konten di kota tegal khususnya pada malam hari ini ya adalah kambing bakar Cairo Oh mantap sih ini pasti Sultan semuanya makan ya karena kesatih kambing Cairo lu gua air itu kan dari Mesir ya rata-rata itu Sultan Yogi nah di depan itu ada rel kereta api gas ini namanya ya rel kereta api Karangdewa terkenalnya disitu Karangdewa rel kereta api Karangdewa ya woi woi Nah itu di sebelah kiri saja itu banyak sekali ruko-ruko ya ada Aiger ada Array juga ada Greenlight Oh banyaklah pokoknya kalau mau besi itu monggo silahkan yang mending duitnya aja yang banyakin nah itu ada Swiss horse roti Swiss horse di sebelah kanan saya itu ada Chris Bo udah tutup ya pastinya udah malam sih ya Oh nice nah ini saya berada di jalan air Hakim jalan air Hakim kota Tegal Oh sama gembap mantap belum pernah cobain sih Oh Elizabeth nah di depan itu nanti ini ya apa namanya ada lampu merah lampu merah yang dari Jogja Mual itu sendiri ya nanti kita ada lampu merah kita coba lurus aja ya nanti kita lurus di lampu merah kalau belok kanan itu ke arah jalan Kartini nah kalau lurus itu ke arah jalan Ahmad Yani ya nanti kita coba muterin jalan Ahmad Yani terus ke pasar pagi habis itu nanti muter lagi ke alun-alun kota Tegal ya itu saja sih mana ya rute-rutenya malam hari ini tuh seperti itu ya guys ya oke Lampu merah Jogja Mual ini sebelah kanan kecelan Kartini ya kita lurus aja Oke guys gas lah depan ada ATM Bang Mandiri ya disini telkomsel guys jadi gedung telkomsel ya guys disini juga ada Bang BCA ya di depan terkenalnya ini disini gili Tugel karena gili Tugel itu artinya itu ya kepotong jadi ini jalannya kepotong gitu lah apa saya nggak tahu ini yang jelas jalan namanya itu terkenal itu gili Tugel Oke nah itu ya terlihat ya guys menara dari Masjid Agung Wow keren kalau malam itu berwarna emas keren sih ya nah di sebelah kanan kiri saya itu terdapat rukok rukok banyak sekali dari rukok helm itu menurut kok jam tangan itu banyak sekali guys disini gas ada rukok juga emas ya Nah itu ada angkringan kita lurus terus guys ke arah jalan Ahmad Yani nah di jalan Ahmad Yani itu sendiri ya lagi apa namanya sih lagi lagi ada revitalisasi jalan ya nanti disini itu mau dijadikan itu kayak semacam di Malioboro Yogyakarta ya kita tunggu saja ya nanti selesainya itu seperti apa guys ya 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 itu terlihatkan ada ya ada cor ya ada itu segi gorong-gorong juga kan ya sudah pasir juga nanti di sebelah kanan eh di sebelah kanan sebelah kiri itu akan dijadikan sebuah tempat yang instagramable tentunya guys ya di Kota Degel itu sendiri ya mantap sih nanti jadinya itu enggak tahu ya ini pasar pagi guys suasat pagi Kota Degel kalau malam ya tutup lah ya bukannya pagi ya itu kan banyak pekerja juga ya guys ya nah ini jalan Ahmad Yani ini dulunya itu dua arah ya kanan kiri Nah sekarang itu diberlakukan sudah satu arah itu sejak sebulan yang lalu mungkin ya atau kurang lebih segitulah ya guys nah nanti itu ada lampu merah di depan saya guys di depan lampu merah itu belok kanan ke arah Jalan Setia Budi kalau belok kiri ke arah Pasar Sore ya hadat itu kalau lurus itu ke arah Balik Kota Alamak ya kita nanti ambil ke arah Jalan Setia Budi ya guys ya Jalan Setia Budi nanti kita ke SMA 4 nanti tembusnya ke panggung nah itu panggung nanti tembusnya lagi ke alun-alun kota Tegal guys apakah bisa belok belok kanan bisa enggak guys di sini guys bisa kali ya nanti kita belok kanan ke arah Setia Budi tuh di sini ada apa guys Oke kita belok kanan ke arah Jalan Setia Budi ya nah ini guys Jalan Setia Budi di malam hari ya seperti inilah ya kondisinya guys suasananya juga banyak pedagang ya tentunya di sini itu banyak pedagang terutama pedagang pecelele lamongan sama pedagang martabak saatnya juga ada sih tetapi kebanyakan di sini lamongan guys nah kita belok kanan guys ini ke arah panggung SMP Negeri 4 Tegal ini guys nah ini ada tambah leban juga itu tambah leban sudah sangat lama sekali dulu saya pernah nambal disitu sejak tahun berapa ya tahun 2014 guys sudah ada itu tambah leban itu lama sekali guys nah ini di panggung ya daerah panggung nah ini ada MP Islamia panggung kota Tegal guys jangan dekat dari panggung jangan dekat yang rumahnya dari panggung bolehlah ya ini penerangannya termasuknya ini gelap sih ya termasuknya disini gelap juga kurang penerangan nah itu water lighting sudah kelihatan dari sini guys menara water lighting kota Tegal nah itu Aduh nggak bisa anjoy kok nggak bisa guys kok nggak bisa lewat ya Wah harus bisa lewat Mas Aduh ternyata nggak bisa lewat guys nggak bisa lewat dari arah panggung ke menuju panca menuju ke jalan pancasila kota Tegal ya waduh karena di jalan pancasila kota Tegal itu sendiri Taman Pancasila itu sudah dibuka ya saya lupa nih ah saya nggak enggak 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 ya guys enggak enggak bahwa enggak sadar bahwa di arah panggung ke jalan pancasila itu enggak bisa dilewati ya ditutup sementara nanti kalau jam 9 mungkin atau jam 9 ke atas bisa dibuka lagi ya guys nanti kita ke arah pelok kanan aja guys menuju ke stasiun ya menuju ke stasiun kota Tegal nanti di arah di depan itu kan ada perempatan nanti saya pelok ke kanan nah ini dia perempatannya oh pelok 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 ke kanan oke ini ada klinik Ashifah nah ini ada pemakaman ya ini ada makam pemakaman muslim panggung kota Tegal makam muslim nah ini ada TPU guys TPU tempat pembungan eh TPU tempat pembungan akhir sampai ya Allah kok TPU sih tempat pembungan nah ini guys ke arah stasiun kota Tegal ya ini banyak apa namanya sih rel apa namanya besi rel ya itu besi rel tua ya mungkin ya guys besi rel tua itu sudah enggak kepake atau gimana saya kurang tahu juga ya di situ banyak tergeletak besi rel nah ini tembusnya ke stasiun kota Tegal dan ke arah jalan Pancasila tentunya nah itu guys teman Pancasila kota Tegal ya kalian bisa lihat sendiri ya teman Pancasila kota Tegal jam segini itu masih rame banget sumpah serius serius gak bisa sih ya kita nanti motor kesini oke kita kesini guys ini adalah stasiun kota Tegal kita belok kanan ya nanti apa bisa ya lewat sini bisa nggak ya guys kayaknya sih nggak bisa sih ditutup juga coba ya guys apakah ditutup atau enggak nah terlihat ya gedung SCS atau yang disebut dengan lawang status nah kota Tegal nah ternyata belok kiri nggak bisa nggak bisa guys jadi sini nggak bisa belok kiri ya kita belok kanan guys nggak bisa ditutup nah ini teman Pancasila kota Tegal ya belum buat kalian yang belum pernah mampir ya khususnya warga kota Tegal yang belum mampir ya silahkan mampir oke oke guys kita lurus kita lurus menuju jalan Kartini ya kita lurus menuju jalan Kartini kota Tegal nah nanti kita lurus ya lurus nanti di depan ada perempatan nanti kita belok kanan ya belok kanan menuju kota Tegal jalan R.A. Kartini ya bagaimana sih ya suasana di jalan R.A. Kartini di malam hari nah disini itu banyak sekali guys banyak sekali angkringan yang berjualan disini ya banyak sekali anak-anak muda juga ya banyak tongkrongan juga disini ya sangat cocok lah ya buat tempat tongkrongan anak-anak muda nah itu terlihat angkringan banyak sekali disini nah kita motori pinteran ini ya kita motori pinteran ini ya oke gak usah deh kita langsung disini aja nah ini guys disini juga sudah banyak yang berjualan nih jalan R.A. Kartini ya sebelah sana lagi ini adalah SMA1 negeri kota Tegal sebelah kanan saja ini sudah itu adalah bunderan R.A. Kartini disini juga banyak yang berjualan guys itulah bunderan R.A. Kartini kita lurus nah ini guys jalan R.A. Kartini kota Tegal di malam hari ya ya masih cukup rame lah ya habis diguyur hujan juga ya di kota Tegal khususnya tapi disini itu masih cukup rame banyak yang berjualan banyak yang membeli oke guys segini dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video saya ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih